Weeey Ibris saya ini sering muncul teman-teman Jangan lupa kerupuk asal Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya Rudisi PMI Korea Kreatif Oke lah kalau begitu Lada lah Hari ini baru aja pulang kerja malam Sekarang sudah jam 8.08 pagi hari Wah jangan ya tau Sepertinya ngewantuk ya teman-teman Bar kerja Tapi belum selesai Masih ada aktivitas lagi Hari ini saya akan memasak Jadi kalau semisal tidak masak itu Nanti sore tidak makan teman-teman Karena di pabrik saya ini Untuk kerja malamnya dikasih makan malam Dan juga makan pagi jam 5.30 Sekarang ini masih ada di ruang TV Ruang TV ini buat santai-santai Burangnya tepi teman-teman Ya tau Wih Terlalu Sebelum mengawali permasakan-masakan Cuci tangan teman-teman Benresi ya kan Langkah pertama Persiapan bumbu-bumbu Dan juga alat-alatnya Apa sih dimasak langsung aja Ini aktifitasnya Prodisi Hehehe Jogok sih Ini telur teman-teman Aku ini tukuk telur Kegangnya 5.30 Dan ayam jika malas masak Kita goreng ayam Bikin ini Bikin Aku harap masak Soto ini ceritanya Ayam sakmini Bikinnya Lada lah Ini teman-teman Untuk bahan-bahannya Hari ini Menu makannya Soto Hehehe Jadi ini enak sayurannya Daun bawang Kopis Daun jeruk Enak garam Sogem Kroiko dari Indonesia Lada lah Ini saya neng Lah Jeruk nipis Ini loh Yang andalan di soto Jeruk nipis Untuk bumbu ini Saya menggunakan 2 saset Bambu Soto ayam Langsung Cus Dati Langkah pertama Ini akan Tak godok Teman-teman Wah hilal ini Gak ditok nih Sebenarnya membeku Sudah dicuci Dan ini Godok es ceritanya Kompor iPhone 16 Pro Mac Sudah hadir Dan Yang menanyakan Kipri Wey Wais Kipri saya ini Sering muncul Teman-teman Di video-video ku Karena Sudah ganti Sip Diguang Ya Harian Goy Murid Murid Buangkan ya Raja Ya Goy 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 Kemarin kan Jarang di video-video ku Ya kan Saya Wais Full Nih Hahaha Wais Kayak gini Teman-teman Aktifitas setelah pulang kerja Jadi Yang ada yang masak Yang ada yang nyankro Yang ada yang ngopi Wais Ya Kayak gini Gila kehidupannya Jadi yang tidak bisa masak Jangan khawatir Karena sudah ada Bumbu Dadi Semuanya ada Daun jeruk Atau jeruk nipis Ayan yang kabet Jika mau masak soto Dan jika mau masak rawon Ada juga Untuk keluaknya Keluak asli Indonesia Sudah ada di Korea sini Wih leh Mantap Lihatlah Sambil menunggu ayam Memotong-motong Untuk gobi sih Oh iya Untuk yang bertanya Gobis ini harganya Rp 2.500 Lihatlah Setelah ini Gobis Karu jeruk nipis Jeruk nipis Dan seger pol Lanjut Jika ikuai Ini adalah Daun bawang Dan lebih seger Demi menghemat waktu Sambil menunggu Ayam digodok Oke Saya ini Gak ada sambel Tadi sudah tak irisi Semuanya Dari daun bawang Dari kol Semuanya Sudah tak irisi Yuk Gak ada sambel Lah ini lombok ya Kayak Esa Esa yang makan apa ya Ini masak apa Saya Rawon Rahon Ya Nah Gila 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 Kipri Ya Pikri Tidak 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 Langsung Langsung Saja Digoreng Sebelum Iwak digoreng Harus dibumbui Teman-teman Siapkan air Dikit aja Langsung Masukkan garam Secukupnya Minyak sudah panas Langsung Kelebuk Kelung Kelung Kuas soto Hanya menggunakan Saksetan Yang seperti ini Dua Jangan lupa Masukkan Minyak Jangan lupa Daun jeruk Jangan lupa Masukkan Banyak galon Sak galon Full Sebelum Mangan Siap Ini mangkok Jumpa Sego Yuk Gaskan Dipri HP Nantok Orang Mangan Teman-teman Segone Full Di Incip Jika kurang asin Ditambah Uyah Ada tambahan lagi Yaitu Ndok Godok Yuhuu Oke lah Kalau begitulah Menu makan Sudah siap Dan disini ada Kuahnya Soto Ayam yang belum diiris Sambel Ayam yang sudah tak iris Ndok Jeruk nipis Dan sayur kol Sego pastinya Yuk langsung aja Kita racek bareng-bareng Menggoda pol Yuhuu Oke lah Kalau begitu Lada lah Setelah 1 jam perjalanan Untuk pemasakan Soto Sudah jadi Hasilnya Sekoyoknya Niki teman-teman Soto lengkap Asli Tulungagung Hehehe Langsung saja Bismillahirrohmanirrohim Ini jeruknya Dicorot-cerot Sik Puh Jangan Ini Mbak Ani Buka Soto Mengumah Soto Tulungagung Jangan Puh Jangan Sakmu Ini loh Soto Jangan Menggoda pol Bismillahirrohim Setelah Masak 1 jam Hasil Sekoyok Ini Soto Ala PMI Korea Tidak lupa Kerupuk Kerupuk Asli Indonesia Alhamdulillah Akhirnya Warag Juga Oke lah Kalau begitu Yosko 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 Yon Kegiatan Saya Setelah Pulang Kerja Tidak Langsung Istirahat Tapi Masak Masak Oh iya Jika Misal Saya Udah Masak Hari Ini Besok Dan Besok Lusanya Itu Tidak Masak Karena Yok Mau Masak Jadi Ini 2-3 Hari Blenderang Soto Surah Masalah Yosko Yon Yon Oke lah Kalau Begitu Video Kali Ini Seakhirin Disini Dulu Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Ataupun Ada Request Video Apalagi Silahkan Isi Di kolom Komentar Di bawah Ini Dan Juga Jangan Lupa Kasih Like Video Ini Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan